Wak-wakku harus tahu ini, Garp pasti mendengar kabar bahwa buah iblis Nika yang sedang dibawa menuju pemerintah dunia dicuri oleh Seng. Dan setelah itu, Garp mendengar kabar bahwa Luffy memakan buah iblis tersebut. Sehingga dia langsung membawa Luffy dari desa Fusha dan menyembunyikannya bersama es. Marin sudah mengejar Nika sejak lama dan jika mereka tahu Luffy memakannya, mereka akan langsung menghabisi Luffy dan merebut Nika. Karena itu, Garp melatih Luffy untuk menjadi Marin. Padahal, itu dilakukan hanya untuk menjadikan Luffy kuat sehingga bisa melindungi dirinya sendiri dari incaran pemerintah dunia. Lalu, Garp pun marah ke Seng. Selain mempengaruhi Luffy menjadi bajak laut, tapi bisa juga karena Seng yang membiarkan Luffy memakan buah iblis Nika. Tapi, karena Luffy disemujikan selama belasan tahun, Marin beramsumsi Nika masih di tangan Seng. Dan mereka berpikir kekuatan karet Luffy hanyalah kekuatan buah iblis biasa. Nah, bagaimana menurut kalian mau aku ikuti ataupun subscribe akun ini?